Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. It's nice to see you again after we haven't seen for a long time. You are all in good condition, aren't you? Well, my beloved children, hopefully the COVID-19 pandemic will end soon and we will meet again in the real teaching learning process. My beloved children, it is time I'd like to give you the material about the introductory to report text. Saya akan memberikan materi tentang pengenalan report text. Text report, di mana text ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Before learning this text, I'd like to give you the language feature of report text. Sebelum kita mempelajari text report, nanti kalian akan saya belikan dulu language feature, unsur tata bahasa dari text ini. Well, my students, let's discuss about language feature, unsur tata bahasa. Di materi ini akan saya belikan 4 unsur bahasa. Yang pertama, yaitu general participant. Ini adalah yang kita ceritakan, yang kita deskripsikan di dalam text report ini nanti masih umum. Kita ingin membicarakan hal yang masih umum. Misalnya, tiger, pavlo, rabbit, shark, volcano, ocean, river, etc. Jadi ini sifatnya masih umum, belum spesifik. Number two, noun phrase. Apa itu noun phrase? Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya ini nanti. Contohnya yaitu soft fur, round blue eyes, short tail, long black feather, active volcano, etc. And then number three, special terms. Istilah-istilah khusus ini nanti akan kalian dapatkan di dalam report text. Contohnya, vertebrate, hair before, alkaline, epidermis, etc. Number four, simple present tense. You have been familiar with this tense. Kalian ini sudah akrab, sudah kenal dengan tenses ini. Simple present tense yang menggunakan subjek, pola subjek, plus V1 or Vs. Well, my beloved students, in this meeting, kesempatan ini nanti saya akan membahas, I would like to discuss about two language features, dua unsur tata bahasa, yaitu nanti noun phrase and simple present tense. Now we come to noun phrase. Apa itu noun phrase? Noun phrase is a group of two or more words headed by noun that includes modifiers. Jadi noun phrase ini adalah sekelompok kata. Kelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih kata. Di mana noun, kata benda ini sebagai kata utamanya yang menyertakan kata keterangan atau modifiers. Pada mater ini, kita akan mengambil kata keterangan ini berupa adjective or kata sifat. Jadi nanti kata benda yang diterangkan oleh kata sifat. Contoh kata sifat itu ya, beautiful, good, tall, clever, rich, dan lain-lain. Oke, contoh dari noun phrase. Ya, itu wild tiger. Yang diterangkan adalah tiger. Tiger sebagai nounnya diterangkan oleh adjective wild. Wild tiger. Harimau yang buas. Sharp teeth. Nounnya kata benda nya teeth diterangkan oleh adjective sharp. Gigi-gigi yang tajam. Dangerous eruption. Noun kata benda nya eruption. Kata sifatnya dangerous. Letusan yang berbahaya. Black fur. Kata benda nya fur diterangkan oleh black. Bulu yang hitam. Bulu hitam. Well, my students. Jika satu kata benda nanti diterangkan oleh lebih dari satu kata sifat. Dalam bahasa Inggris kita mengenal urutannya sebagai berikut. Yaitu urutannya. Kita mulai dengan description dulu. Kemudian size. Shape. Age. Color. Noun. Jadi noun kita letakkan paling belakang. Description ini gambaran. Kemudian size. Ukuran. Shape. Bentuk. Age. Usia. Atau umur. Color. Warna. Oke, contoh. Beautiful voice. Kata benda nya yaitu voice diterangkan oleh kata sifat beautiful. Ini kata sifatnya hanya satu. Beautiful voice. Contoh. Most birds have beautiful voices. Beautiful voices. A wild big cat. Ya, ini kata bendanya cat diterangkan oleh dua kata sifat. Yaitu big, sorry, wild dan big ya. Wild ini buas, ini sebagai description. Big ini size, ukuran. Jadi wild dulu baru big. Tiger belongs to a wild big cat. Wild big cat. And then, sharp, long, klaus. Sharp, long, klaus. Kata bendanya klaus diterangkan oleh sharp dan long. Sharp ini sebagai description. Long sebagai size, ukuran. A tiger has sharp, long, klaus. Jadi cakar yang tajam dan panjang. A pair of round black eyes. Round black eyes. Kata bendanya eyes diterangkan oleh round. Round ini bulat sebagai shape. Bentuk black warna. My cat has a pair of round black eyes. Then, soft, thick, white fur. Kata bendanya fur. Diterangkan kata sifat ini ada tiga. Soft, thick, wide. Soft ini sebagai description. Thick ini size, ukuran, tebal. White color. This rabbit is cute because it has soft, thick, white fur. Well, my beloved students, I think that's all about non-phrase. Non-phrase sudah selesai. Now we come to simple present tense. I have said that this material is familiar for you. Sudah saya katakan materi ini sudah akrab. Kalian sudah mengenal dengan materi ini simple present tense. Simple present tense ini nanti kita gunakan di dalam text report. Jadi nanti text report itu menggunakan tenses simple present tense. We begin from positive form. Bentuk positifnya. You still remember? Subject plus V1. Ini jika subjeknya siapa? I, U, V, D plural noun. Kata benda jamaah. Contoh. Simpansis live in a group. Simpansisnya dalam bentuk jamaah. Subjeknya simpansis jamaah. Jadi plus V1. Kata kerjanya bentuk satu live. Jadi simpansis ini hidup berkelompok. Dalam kelompok. Polar bears live in cold region. Subjek polar bears. Jamaah. Beruang kutub. Kata kerjanya live. Bentuk satu. Beruang kutub. Hidup di daerah yang dingin. During the photosynthesis process. Lives need solar energy. Kata bendanya atau subjeknya lives. Jamaah. Kemudian kata kerjanya need. Tanpa S. Atau bentuk satu. Selama proses fotosintesis. Daun-daun membutuhkan solar energy. Apa solar energy? Ya energy. Mata hari. Sekarang yang berikutnya. Yang subjek plus Vs. Ini syaratnya. Jika subjeknya. He, she, it, singular noun. Kata benda tunggal. Eksampel. Contoh. The earth goes around the sun. Subjeknya the earth. Bumi. Jadi kata kerjanya tambah as. Go. Goes. Goes around the sun. Jadi bumi bergerak mengitari matahari. A black hole sucks in anything that gets near it. Subjeknya a black hole. Ini di dalam ilmu ruang angkasa. Ini kita temukan a black hole. Lubang hitam. Sucks. Sucks. Karena lubang hitam ini adalah kata benda yang tunggal. Jadi sucks-nya tambah as sucks in ya. A black hole sucks in. Menghisap anything. Apapun yang berada di dekatnya. Coal produces energy when it burns. Ya. Coal produces subjeknya itu. Coal produces. Coal ya sorry. Coal. Ini batu bara. Ini tidak dapat dihitung. Kita anggap ini tunggal. Jadi produce tambah as. Coal produces. Batu bara menghasilkan energy when it burns. Jika batu bara itu terbakar. Ya. It di sini masih batu bara burn. Ya. Terbakar. Tambah as. Oke. Now we come to the negative form. Bentuk negatifnya. Subject plus do not atau don't plus V1. Oke. Yang lainnya yaitu subjek plus does not atau disingat doesn't plus V1. Tanpa S. Contoh. Penguins are birds but they do not fly. Subjeknya they. Ya. They jadi kita pakai do not. They do not fly. Oke. Penguins ini adalah sejenis burung tapi they do not fly. Mereka itu tidak terbang. Electricity energy does not cause air pollution. Subjeknya electricity energy. Tidak dapat kita hitung. Kita anggap tunggal. Jadi kita pakai does not cause-nya tanpa S. Ya. Energi listrik ini tidak cause menyebabkan air pollution. Polusi udara. A snake doesn't have arms or legs. Ya. A snake. Subjeknya a snake. Kita ambil subjek a snake tunggal. Kita pakai doesn't. Doesn't have tanpa S. Jadi seekor ular itu tidak punya arms, tangan, or legs, kaki. Now we come to interrogative form yang yes, no, question. Kata kalimat tanya yang nanti menuntut jawabannya yes or no. Oke. Kita mulai dengan do plus S plus V1. Atau yang satunya does plus S plus V1. Tanpa S kata kerjanya. Contoh. Do the planets go around the sun? Subjeknya the planets. Jama. Jadi kita pakai do. Kata kerjanya go. Apakah planet-planet bergerak mengitari matahari? Do the planets go around the sun? Does the burning coal cause air pollution? Subjeknya the burning coal. Batu bara yang sedang terbakar. Ini kita pakai does. Kata kerjanya cause tanpa S. Does the burning coal cause air pollution? Apakah batu bara yang sedang terbakar itu menyebabkan polusi udara? Does snake live only on ground? Ya. Subjeknya snake. Tunggal. Kita pakai does. Kata kerjanya live. Apakah ular hanya tinggal di tanah? Now we come to question form. Bentuk question. Bentuk tanya yang menggunakan question words. Ya. Kata tanya. Kita mulai. We begin from question words. Plus do. Plus subject. Plus V1. Yang satunya. Question words. Plus does. Plus subject. Plus V1. Tanpa S. When do tigers hunt their prey? Subjeknya tigers. Jama. Jadi kita pakai do. Kata kerjanya hunt. Kita pakai question word when. When do tigers hunt their prey? Kapan? Hari mau memburu mangsanya. Berburu mangsanya. Where does ostrich live? Subjek ostrich. Kita ambil ini burung unta yang tunggal. Ostrich. Kita pakai does. Kemudian live. Tanpa S. Di mana burung unta tinggal? What fuel does a rocket use? Subjeknya a rocket tinggal. Kita pakai does. Kata kerjanya use. Jadi what fuel does a rocket use? Jadi bahan bakar apa yang digunakan oleh roket. Well my students. It's all about simple present tense. Kalian bisa membuka kembali catatan tentang simple present tense di semester gasa kemarin. Now we come to the exercises. Kita sampai pada latihan. Latihannya ini. It is very very simple and very easy for you. Find the subject and verb in the following sentences. Kamu cari subject dan kata kerja di kalimat-kalimat berikut ini. Nanti kamu underline garis bawah which one the subject and which one the verb. Mana subject, mana verb. And don't forget to translate into Indonesian. If you have any difficulty or you find new words. Kalian temukan kata-kata baru. Tugasmu adalah look up your dictionary. Kamu buka kamus. And memorize them. Dan kamu hafalkan. Well, exercise number one. Pets eat insect pests. They pollinate useful plants. Nanti kalau ada kata baru, kamu cari di kamus. An elephant uses its trunk like a hand to break off branches from trees and shrubs. Next, starfish and other aginoterms have sharp, hard spines sticking up from their skin. Next, starfish do not think the way that you think. Starfish just sense things. Although starfish do not have a brain, they have nerves in their arms. Gravity holds the oceans and atmosphere on earth. The gases blow out of the bottom end of the rocket. Do people use rocket to carry things through air and space? The last number. How does a robot arm move? Well, my beloved students, I think this is all for today. Saya kira sudah cukup. Introductory to report text. Di sini kita hanya membahas language feature-nya dulu. Unsur, tata, bahasa. Kamu pelajari dengan baik ya. Please study it well and seriously. And don't forget to do health protocols. Jangan lupa lakukan protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kita akan bertatap muka bertemu langsung di dalam real learning teaching process. Kirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.